Keinformasi pertama, Pusat Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengukapkan Indonesia berpotensi diterjang krisis kelaparan jika pemerintah tidak bisa menggenjot produk pangan, khususnya beras, selama 3 bulan ke depan. Krisis kelaparan ini bisa mempengaruhi 7 hingga 16 persen penduduk Indonesia atau sekitar 45 juta jiwa rawan kelaparan. Pemerintah mewaspadi ancaman musim kemarau yang sedang melanda sejumlah daerah. Bahkan Menteri Pertanian Amran Sulaiman mengukapkan Indonesia berpotensi diterjang krisis kelaparan jika pemerintah tidak bisa menggenjot produk pangan, khususnya beras selama 3 bulan ke depan, yakni bulan Juli, Agustus, dan September. Menurut mentan Amran, krisis kelaparan ini bisa mempengaruhi 7 hingga 16 persen penduduk Indonesia atau sekitar 45 juta jiwa rawan kelaparan. Dengan jumlah penduduk, Indonesia pada tahun 2024 ini mencapai 281 juta jiwa. Untuk mengatasi permasalahan ini, Kementerian Pertanian menyebutkan pihaknya sudah menyiapkan 3 program unggulan yang dapat membantu tingkat produksi pangan dalam negeri dan sudah berjalan, yakni program kompanisasi sawah, program optimalisasi selahan pertanian, dan terakhir program padi go-go dari Jakarta Tim Liputan IDX Channel. Terima kasih telah menonton!